Berikut informasi dari Bapak Muklas tentang kandang sapi. Tujuannya bagus untuk kakinya jadi lebih empuk, lantai nya empuk, tapi jadi tidak bagus karena disitu kita lihat air tidak terserap, tidak terserap sama sekali. Jadi kemudian yang paling penting malah justru kemiringan, sapi itu semakin ke belakang malah semakin gini. Karena rata-rata petani itu menaruh si sapakanya malah di depan, jadi tidak ke belakang. Oke, kemudian kita lihat dinding-dindingnya terbuka, tujuannya juga bagus, tapi jadi tidak bagus juga karena ternyata petanak malah memilih menaruh kotoran liwan limbahnya itu di pinggir, masih di dalam kandang. Untuk sirkulasi darahnya bagus tapi jadi tidak begitu menyehatkan karena udara yang masuk membawa bau atau gas dari kotoran itu yang nanti akan berpengaruh ke sapi. Nah, sekarang kita sudah tahu kan bagaimana membuat kandang yang baik untuk sapi. Tapi, apakah Anda sudah tahu ukuran kandang yang baik untuk sapi-sapi Anda? Kita simak yuk informasinya. Oke Bapak Mereza, kita sekarang sampai di rumahnya Pak Yasmin di Desa Wates. Kalau yang saya sampaikan tadi bahasa teoretis mungkin kandang itu harus berukuran misalkan 2,5 untuk induk, 2,5. Tapi sebetulnya itu semua adalah menyesuaikan dengan sapi yang akan kita pelajar sendiri. Poinnya adalah bahwa untuk ukuran kandang ini bahwa sapi itu akan bebas bergerak. Kemudian untuk ukuran kandang, jadi kalau tinggi kandang ini dari atas ini sebetulnya juga menyesuaikan. Ini beliau belum susah dibuat, jadi nanti ukuran naik ke atas. Tujuan tadi utamanya adalah untuk memberikan kesempatan cahaya sinar matahari yang masuk itu cukup. Kemudian sirkulasinya, tadi yang penting juga sirkulasinya cukup untuk masuk ke kandang. Jadi caranya menyesuaikan juga, tapi idealnya kira-kira sekitar 3 sampai 2 meter. Ternyata, kesehatan kandang sapi juga harus diperhatikan oleh para peternak. Jika kandang yang dibuat tidak sesuai, maka bisa menimbulkan gangguan kesehatan pada sapi. Misalnya, gangguan pencernaan, gangguan pernafasan, dan penyakit mastitis. Oke, jika kita lihat kandang kondisinya seperti ini, tadi awalnya peternaknya sebetulnya mereka tidak membuat kandang, tapi membuat rumah, kemudian disi sapi. Ya itu jadi masalah, karena kan terbatasan lahan, ukuran, dan lain-lain. Akhirnya menjadi seperti ini. Alasan yang mereka membuat seperti ini itu ada juga. Jadi mereka tanya kalau sapi itu biar tidak kedinginan. Padahal di suhu Indonesia seperti ini, tidak mungkin ada sapi mati kedinginan. Kenapa tetap gemuk? Karena makanan cukup, tapi mereka tidak sehat semua sebetulnya. Jadi gampang sakit pencernaan, kemudian pernafasan, karena dia sering menghirup limbahnya sendiri, bergeraknya tidak normal, susah berdiri karena posisi pedatnya juga turun ke belakang, jadi memenuhi pelvis atau tulang belakang. Jadi itu yang bikin susah berdiri. Kemudian dia kebetulan juga sakit mastitis atau sakit infeksi diambingnya dikarenakan karena lantainya yang tidak rata. Kemudian salah satu putingnya itu kepencet dia, kena kaki bisa, karena waktu duduk dia, keluar air susunya, kemudian itu dimasukin oleh bakteri. Jadi dia mastitis. Apalagi dengan lantai yang kondisi seperti ini, kalau kita lihat kemiringannya lebih dari 5-10 cm. Ini sangat berbahaya bagi kesehatan. Nanti bisa dilihat ini kayak kakinya ini seperti ini, kakinya, kukunya itu tidak kembang, tidak bertembang sempurna, harusnya tegak, tidak ada yang menggarin ke depan. Lama-lama ini membuat sebelah sini ada kesakitan, produksi turun, kemudian reproduksinya juga terganggu, kesehatan secara umum juga terganggu. Wah, ternyata kenyamanan dalam kandang sapi juga diperlukan bagi para peternak. Karena kandang sapi yang nyaman akan memudahkan proses pemeliharaan dan pemerahan sapi itu sendiri. Mulai dari kebersihan lantai, adanya sinar matahari yang masuk, ukuran kandang, sampai saluran pembuangan harus diperhatikan secara detail. Jadi kita lihat sekarang di sini, untuk secara ukuran pun, jadi dia membuat ukuran sampai 3 meter ke belakang, kemudian ada juga ini lihat, ini ada spacenya, jadi inti yang tadi saya sampaikan bahwa kandang itu dibuat untuk tujuannya sapi itu nyaman, kedua peternaknya sendiri juga bekerja dengan nyaman juga, jadi dua-duanya dapat semua. Kemudian lantai ini sudah modifikasi, jadi lantai yang dipergunakan adalah lantai dengan karpet. Jadi karpetnya itu ditanam di klesteran, jadi nanti tidak kampang goyang atau kampang bergerak atau lepas. Nah, itu efeknya nanti di kaki, pertumbuhan kuku di sapi itu akan sempurna, jadi sepertinya akan tegak seperti ini. Si sapi sendiri selama dia di lantai yang juga dibuat kemiringannya tidak begitu tinggi, jadi ini cuma paling sekitar 1-2 cm dari depan ke belakang, otomatis nanti tetap kering karena urinnya tetap keluar, gampang-gampang dibersihkan, kemudian fesisnya juga gampang dibersihkan, mengalir sendiri, jadi tinggal siram saja bisa bersih. Kemudian untuk waktu kita membersihkan sapi pada waktu proses pemerahan dan lain-lain itu, tempatnya cenderung gampang, gampang steril. Kemudian salah satu kelebihannya adalah bahwa di sini mulai ada ventilasi, untuk cahaya matahari juga ada dari fiber, itu cukup untuk memberikan pencahayaan di sapi. Satu lagi yang poin penting adalah sistem pembuangan, jadi sistem pembuangannya itu juga sudah dibuat di luar, di sini juga disiapkan mereka mempunyai kandang untuk gudang, gudang untuk rumputnya sendiri, dengan mesin pecacah rumput atau chopper, yang kalau dengan menggunakan mesin itu kita akan menghematnya sampai rumput itu 30% lebih. Kemudian juga ada gudang atau bangunan sederhana untuk menyimpan misalkan pahan pakan yang lain, untuk alternatif misalkan jerami, kemudian juga ada tempat untuk menyimpan konsentrat. Dan itu sebetulnya semuanya harusnya terpisah, jadi paling tidak tidak ada kontaminasi baik dari kotorannya hewan, hewannya sendiri ke makanan dan lain-lain. Kandang yang baik untuk sapi Kandang harus memiliki space atau ruang. Kandang dibuat dengan ukuran yang sesuai dengan ukuran sapi. Lantai kandang dibuat dengan karpet yang ditanam dalam plaster atau semen. Kemiringan lantai sekitar 1-2 cm dari depan ke belakang. Fiber untuk masuknya cahaya pada kandang. Untuk keamanan, sebaiknya menggunakan satu pintu saja. Ventilasi udara yang cukup. Sediakan gudang dengan mesin pencacah. Sediakan ruang untuk menyimpan konsentrat. Sekian informasi tentang kandang sapi hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya Hanya di AgroTV Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.